Baiklah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengumpulan dan penyajian data. Kita mulai dari pengumpulan data. Jadi, mengumpulkan data itu berarti kita mencatat peristiwa, karakteristik, elemen dari suatu nilai variable. Nah, hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data mentah ini akan lebih berguna jika diolah, disarikan, disederhanakan, dan dianalisis untuk diberi makna. Nah, pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variable penelitian. Misalnya, untuk kepentingan menguji hipotesis tentang efektivitas metode inquiry, misalnya, gitu ya, dibandingkan metode ekspositori, gitu, terhadap kemampuan berpikir kritis matematis, gitu. Maka, kita dapat menguji kebenarannya dengan terlebih dahulu, memberikan perlakuan dengan metode tersebut, ya, kemudian mengumpulkan data kemampuan berpikir kritis matematisnya melalui tes, gitu ya. Kemudian, pengumpulan data selain menggunakan instrumen tes, ya, juga bisa juga non-tes. Nah, instrumen tes ini terdiri dari tipe subjektif, ya, yaitu urayan dan tipe objektif. Nah, tipe urayan itu dapat berbentuk urayan terbatas, bisa juga urayan bebas, gitu ya, bisa juga proyek, gitu, bisa juga tugas atau studi kasus. Nah, sedangkan untuk tipe objektif, ini bisa bentuknya benar-salah, gitu, pilihan ganda, menjodohkan, gitu, asosiasi, sebat-akibat, gitu. Sedangkan non-tes itu bisa berupa dokumentasi, angket, skala wawancara, dan juga observasi. Nah, khusus untuk skala yang berbentuk skala Likard, ya, deferensial semantik atau skala Turston, ya, dan skala Goodman, gitu. Nah, dokumen adalah skala sekunder, ya, misalnya data tentang hasil ujian nasional atau UN yang diperoleh dari kantor pusat penilian pendidikan, Nah, secara lingkas, ya, jenis-jenis instrumen penelitian itu disajikan pada diagram sebagai berikut. Nah, dalam hal pengumpulan data, dengan menggunakan instrumen, maka kualitas instrumen tersebut itu harus memadai. Nah, kememadaiannya instrumen itu dapat diketahui dari validasi teoritik dan empirisnya. Validasi teoritis itu menyangkut ketepatan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, ditinjau dari segi isi atau konten atau konstat instrumen variable yang bersangkut. Sedangkan validasi empiris itu menyangkut ketepatan suatu instrumen berkenaan dengan uji coba, ya, dimaksudkan untuk melihat kualitas instrumen dari segi validitas, reabilitas, gitu, tingkat kesukaran atau daya pembedaan. Apabila kita memakai instrumen baku, maka harus dilaporkan bukti-bukti kualitas instrumen tersebut, gitu, ya, terutama dari segi validitas dan koefisien reabilitas. Nah, selain itu, mengenai kecocokan instrumen, ya, dengan data kita, ya, dari segi konsep, dimensi, indikator yang melandasi instrumen baku tersebut. Nah, mengolah data itu berarti memberikan skor, mengelompokkan, gitu, ya, membuat data ringkasan berdasarkan data elementah hasil pengumpulan data dengan menggunakan rumus tertentu. Misalnya, menghitung jumlah, rata-rata, proporsi atau prosentase, berbagai koefisien, seperti koefisien variasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien regresi. Nah, skor mentah dapat diolah menjadi nilai-nilai dalam berbagai kategori, misalnya sangat baik, baik, cukup, baik, kurang baik, gitu, ya, ya, buruk, gitu, atau dalam bentuk huruf, ya, bentuk A, B, C, D, dan E, itu, ya. Nah, hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, misalnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga polygon frekuensi. Nah, kita masuk ke penyajian data. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Fungsi penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi, ya, adalah untuk memudahkan kita dalam membaca, gitu, atau mengkomunikasikan sekumpulan data yang lebih besar. Nah, pengelompokan data berfrekuensi di dalam kelas-kelas interval itu dapat diurutkan dari data terkecil ke terbesar, gitu, atau sebaliknya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu dapat disusun dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, kumulatif, kumulatif-kumulatif, gitu, ya. Contohnya ini, ya, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi, ya. Contoh 2.1 itu misalnya diberikan data tentang kemampuan tes, kemampuan berpikir kritis 75 mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini ada 75, ya, 85, 52, 55, 56, 58, dan seterusnya, 90, 91, 93, 66, 48. Ini adalah data 75 mahasiswa, gitu, ya. 15 kali 5 ini datanya, matriknya, ya. Nah, untuk mendapatkan deskripsi dari sebaran data pada contoh 2.1 ini, gitu, kan, maka skor-skor tersebut dapat disajikan jadi lebih sederhana dengan distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita mengurutkan dulu data dari skor terendah sampai skor tertinggi. Jadi, data yang di atas ini, ya, data yang di atas ini, nanti kita urutkan dari skor terendah sampai skor tertinggi. Kita mulai dari yang paling terendah, yang paling terendah ternyata 48. Ini 48 yang mana, ya, 48 yang ini. Kemudian, selanjutnya, yang kedua terendah itu adalah 52. Mana 52, ini 52, dilanjutkan 55, kemudian 56, teruskan lagi 58. Jangan lupa dikasih tanda, ya, dari data awalnya dikasih tanda, jadi biar kita nggak kesebut lagi, ya. Kita tahu dia udah kepake di sini, gitu, ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah 90, 91, 93, 94, dan 95. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan rentang atau range, ya. Rentang atau range ini R, gitu ya. Yaitu selisih dari ini nih, skor tertinggi dikurangin skor terendah, berarti 95, dikurangin 48, dapatnya adalah 47, gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas interval. Nah, yaitu paling sedikit ada 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Jadi, kita tuh sebenarnya bisa sih, nentukan aja sendiri kita pengennya berapa, gitu. Tapi bisa juga kalau kita menggunakan yang namanya aturan turges, gitu. Boleh, jadi boleh kita tentukan sendiri. Jadi, kalau bisa banyak kelas, jangan terlalu, jangan kurang dari 5, gitu ya. Jangan kurang dari 5, misalnya 2 atau 3, gitu. 4, itu nggak bagus, gitu. Kita bikin minimal 5. Tapi juga jangan kebanyakan, gitu. Jadi, jangan lap 20, 25, kebanyakan, gitu. Maksimal tuh 15, gitu. Atau kita menggunakan yang namanya aturan turges dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N ini menyatakan banyak data. Tadi kan 75 ya datanya. Jadi, kalau kita pakai tadi ya, dengan N sebanyak 75, maka banyaknya kelas dengan aturan turges itu adalah 1 ditambah 3,3 log 75. Log 75 itu adalah 1,8751 ya. Jadi, 1 ditambah 3,3 x 1,8751 itu dapatnya adalah 7,188. Dibulatkan ke atas, menghasilkan 8, gitu ya. Terus, kemudian langkah yang keempat adalah setelah kita menentukan banyak kelas ya. Kita menentukan panjang kelas, panjang kelas ya. Dalam setiap kelas itu berapa, gitu. Dirumuskan sebagai rentang atau R dibagi banyaknya kelas. Karena tadi kita sudah mendapatkan banyak kelas itu 8, ya. Oh, di sini kita ambil yang 7 ya. Jadi, boleh 7, boleh 8. Jadi, kalau 7,188 itu dibulatkan aja jadi 7, gitu. Karena kan jauh ke 8, gitu. Jadi, kita bebas sih mau pengen 7 atau 8, tapi dalam hal ini kita ambil yang 7, gitu ya. Nah, dari situ kita mendapatkan panjang kelas banyak 47 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 6,714 atau hasilnya kita bulatkan menjadi 7. Berarti di sini panjang kelasnya 7, ya. Nah, hasil kali banyaknya kelas dan panjang kelas itu harus lebih besar atau sama dengan rentang ditambah 1, ya. Atau banyak kelas kan BK, gitu. Dikalip panjangnya kelas itu harus lebih besar dari rentang ditambah 1, gini ya, rumusnya. Jadi, tadi berapa sih banyak kelasnya 7? P-nya atau panjang kelas juga 7, itu adalah 49. Ternyata 49 itu lebih besar dari rentangnya tadi kan 47, ya. Tambah 1, 48. Jadi, 49 lebih besar dari 48 berarti bolehlah kita pakai itu, gitu. Jadi, kita menggunakan aturan itu, ya. Syarat ini, gitu ya, agar supaya nanti tidak masalah ketika kita menentukan stabil distribusi frekuensi, gitu. Jadi, kita menggunakan syarat ini. Kemudian, yang kelima adalah menetapkan data pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data batas bawah kelas interval pertama. Atau data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya tidak melebihi dari setengah dari panjang kelas. Misalnya, dapat pilih salah satu antara 48 sampai 54, gitu. Atau kita mau ambil 45 sampai 51 atau 47 sampai 53. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam nyisun kelas-kelas interval adalah kelas interval terakhir harus memuat data terbesar. Nah, jadi gini, kita kalau nanti mau menentukan interval pertama, lah, gitu ya. Yang penting interval pertama itu, ini kan karena dia nilai terendahnya 48, ya. Nah, kita bisa mulai dari 48, boleh, gitu. Atau biasanya kan orang biasanya senangnya kelipatan 5, ya. Mau mulai dari 45 juga boleh, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi nanti masing-masing akan mungkin berbeda, gitu, tabelnya. Namun sebenarnya sih bisa dikatakan tetap konsisten kok nanti, gitu ya. Jadi, permasalahannya kalau kita bikin tabel distribusi frekuensi ini, ini akan bisa berbeda-beda antara satu orang ke orang, gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, gitu. Nah, nantinya kalau kita untuk menentukan nilai min-median modus, biasanya sih tabel frekuensi distribusinya tuh udah ditentukan, gitu. Kalau nggak pun juga, min-median modusnya pun nanti juga kita akan lihat, gitu, dari apakah tabel distribusi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, nanti akan menyesuaikan tabel distribusi frekuensinya, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa sih berbeda-beda, gitu. Paling bedanya cuma sedikit, gitu. Nggak terlalu masalah, gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi, kita bisa mulai dari angka yang memuat nilai terkecil, gitu. Dan jangan lupa, kelas terakhir pun juga harus memuat nilai yang paling terbesar, gitu. Nah, di sini kita setelah itu kita menyusun nih yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini nanti diambil, ternyata yang diambil adalah 48 sampai 54, ya, diambil. Jadi, tujuh kelas itu skornya 48 sampai 54. Kemudian, kelas yang kedua berarti abis itu 55 sampai 61, gitu ya. Kelas ketiga 61 berarti kan abis itu 62 sampai 68. Kemudian 69 sampai 75. Kelas kelima adalah 76 sampai 82. Dan kelas yang ke-6, 83 sampai 89. Kelas ke-7 adalah 90 sampai 96. Nah, di sini kita masukin satu-satu nih datanya. Gunakan yang namanya turus, gitu. Jadi, dari data sebelumnya, kita baca aja. Yang pertama tadi datanya apa sih? Oh, data pertamanya adalah 48 berarti kita taruh terus di sini satu, gitu kan. Terus, habis itu apalagi 52, 52 letaknya di mana? Oh, tetap di sini, gitu kan. Terus, kemudian 55, 55 berarti di sini, gitu. Dan seterusnya sampai habis, gitu, 75 data tersebut. Dari situ kita mendapatkan kelas, kita mendapatkan frekuensi, gitu. Frekuensi dari masing-masing kelas, gitu. Nah, setelanjutnya kita membuat yang namanya, setelah terdapat begini, ini berarti sudah selesai ya, untuk distribusi frekuensi, gitu ya. Dari data, gitu ya. Nah, sekarang kita membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi relatif, gitu. Itu ada dua, nanti frekuensi relatif lebih besar dari dan lebih kecil dari. Oke, kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi, setelah kita dapatkan tabel distribusi frekuensi, sekarang kita coba belajar mengenai apa sih yang disebut dengan distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi absolut itu kita dapatkan pada tabel ini, nih. Ini namanya frekuensi absolut, gitu ya. Nah, perhitungan frekuensi relatif itu menggunakan rumus dengan aturan sebagai berikut. Jadi, rumusnya frekuensi relatif, ya, atau F% ya, atau ditulis FREF, gitu ya. Rumusnya adalah frekuensi absolut, ya, ya. Frekuensi absolutnya masing-masing, gitu kan, dibagi N. N-nya banyaknya data dikali 100%. Nah, sehingga untuk menentukan frekuensi relatif, misalnya pada interval ketiga, nih, ini interval ketiga, nih, ini ya. Ini frekuensi absolutnya 10, interval ketiganya 62-68, itu dapatnya adalah 10 dibagi, semua datanya berapa? 75 x 100%, dapatnya 13,33%. Nah, dengan cara yang sama, ya, frekuensi relatif bisa dicari pada interval-interval kelas lainnya. Nah, hasil dari perhitungan frekuensi relatif disajikan pada tabel sebagai berikut. Ini hasilnya, ya. Nah, kemudian penyajian data untuk pelaporan hasil penelitian itu dapat disajikan dalam tabel yang lebih sederhana. Nah, jadi gabungan antara frekuensi relatif dan frekuensi absolut, gitu, kemudian juga ditambah dengan namanya titik tengah. Nah, biasanya tabel distribusi frekuensi itu dibuat seperti ini. Jadi, ada skornya, ya kan, interval-interval kelasnya, gitu kan, dan tambahin lagi yang namanya titik tengah. Nah, titik tengah ini didapatkan dari tengah-tengah dari masing-masing interval kelas ini, gitu ya. Jadi, contohnya interval 48 sampai 54, titik tengahnya adalah 51. 51 dapatnya dari mana? Titik tengah, cara mencarinya adalah batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Jadi, 48 ditambah 54, dibagi 2, dapatnya 51, gitu ya. 55 ditambah 61, dibagi 2, dapatnya 58. Seperti itu, dan seterusnya sampai 90, ditambah 96, dibagi 2, dapatnya 93, begitu ya. Nah, kemudian masukkan tabel data dari frekuensi relatifnya. Jangan lupa kalau frekuensi relatif, pasti jumlah totalnya adalah 100%. Nah, dari tabel distribusi frekuensi di atas, ya, penentuan titik tengah kelas, ya, tanda kelas, gitu, misalnya pada interval pertama, itu ditentukan dengan cara tadi, ya, yang Bu Silvana sampaikan, ya, diulangi lagi untuk mencari titik tengah, caranya adalah tinggal dijumlahkan aja, ya. Data paling bawah ditambah data paling atas, gitu, pada interval kelas, dibagi 2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ingin tahu cara cepat, cara cepatnya kalau kita sudah tahu rangenya, rangenya kan udah tahu 7, gitu kan. Nah, tinggal tambah-tambahin aja. Tadi kita bisa udah dapatkan 51, berarti tambahin aja 7, ya, ini 58. 58 tambahin 7, jadi 65. Sama, caranya seperti itu, ya, bisa lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel frekuensi distribusi kumulatif ini sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, fungsinya adalah untuk menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas, gitu ya. Nah, frekuensi kumulatif ini simbolnya adalah fkum. Dapat dibedakan jadi dua, ada yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari, gitu ya. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Ini tabelnya. Ini tabel frekuensi kumulatif kurang dari, dan ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, apabila dikendaki dapat dibuat tabel frekuensi kumulatif, ya, relatifnya dapat lagi kita bikin, gitu ya. Jadi, kita bisa buat, ini namanya frekuensi kumulatif relatif, rumusnya kayak tadi, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan, apa namanya, nilai pada tabel distribusi frekuensi kurang dari. Nah, sini, kalau kurang dari, yang kita lihat adalah data paling kecil, data paling bawah pada interval kelas, gitu ya. Di sini kan 48, berarti karena distribusi frekuensi kurang dari, berarti kurang dari 48. Nah, menginjak ke interval kedua, berarti kurang dari 55. Interval ketiga, kurang dari 62. Interval keempat, kurang dari 69. Interval kelima, kurang dari 76. Interval keenam, kurang dari 83. Interval ketujuh, kurang dari 80, eh, 90. Nah, nanti kita buat juga yang kurang dari 97. Jangan lupa ya, harus ada, tambahin lagi satu, kurang dari 97, ya. Karena kalau bisa cuma kurang dari 90, belum meng-cover yang interval yang ini, gitu kan. Yang ini nih, nah, berarti harus ada tambahan kurang dari 97. Nah, dari sini kita lihat ya, kira-kira yang kurang dari 48 ada nggak? Ada nggak di data tersebut kurang dari 48? Nggak ada, kalau nggak ada, 0, gitu. Kemudian, kurang dari 55. Nah, kalau kurang dari 55, berarti kan ini, kan, frekuensinya, ya. Kurang dari 55, berarti 48 sama 54 ini, gitu kan. Berarti ada 2. Kurang dari 62. Kalau kurang dari 62, berarti yang ini sama yang ini, kan. Jadi, 2 kelas ini, kelas kedua sama kelas pertama, kan. Kurang dari 62, kan. Berarti 6 ditambahin 2. 6 ditambahin 2 adalah 8. Kurang dari 69. Kurang dari 69, berarti kan kelas ini, kan. Kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, gitu kan. Berarti 2 tambah 6, tambah 10. Atau 10 tambah 6, tambah 2, gitu kan. Kita urut dari paling belakangnya, gitu ya. Dapatnya adalah 18. Kemudian, kurang dari 76. Kurang dari 76, berarti kan kelas 1, 2, 3, 4 ini, kan. Berarti 16 tambah 10, tambah 6, tambah 2. Dapatnya 34. Kurang dari 83. Kurang dari 83, berarti yang ini, kelas 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya. Berarti 21 tambah 16, tambah 10, tambah 6, tambah 2. Dapatnya adalah 55. Kurang dari 90. Kurang dari 90, berarti kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kan. Berarti 15 tambah 21, tambah 16, tambah 10, tambah 6, tambah 2. Dapatnya adalah 70. Dan kurang dari 97, artinya semua kelas kurang dari 97. Berarti kelas pertama, kedua, ketiga, empat, lima, dan enam, dan tujuh. Berarti 5 tambah 15, tambah 21, tambah 16, tambah 10, tambah 6, tambah 2, gitu ya. Dapatnya 75. Seperti itu ya. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Lebih dari atau sama, gitu ya. Lebih dari atau sama. Jadi, tandanya lebih dari sama dengan, gitu ya. Jadi, nanti yang kita hitung adalah, Kita mulai dari 48 ini, tapi lebih dari 48. Jadi, 48 atau lebih, gitu ya. Misalnya 48 atau lebih. Kemudian 55 atau lebih, 62 atau lebih, 69 atau lebih, 78 atau lebih, ya. 83 atau lebih, 90 atau lebih, dan 97 atau lebih, gitu. Nah, kalau kita melihat tabel distribusi kumulatif lebih dari dan sama dengan ini, Berarti, yang lebih dari 48 adalah seluruhnya lebih dari 48. Lebih dari atau sama dengan 48, itu seluruhnya. Berarti, interval 1, interval 2, interval 3, interval 4, interval 5, ya. Kelasnya, kelas kelima, kelas ke enam, kelas ke tujuh, ya. Berarti ada berapa? Seluruhnya ada 75, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ke 55 atau lebih. Jadi, yang nilainya 55, datanya 55 atau lebih, itu yang mana? Berarti yang ini, nih, ya. Berarti di kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh. Itu Anda jumlahkan aja. Atau bisa kita kurangi, nih. Karena tadi seluruhnya 75, ini sudah ada 2. Berarti hasilnya adalah dikurangin, ya. Yang ini kan nggak ikut, ya. Yang ini udah nggak ikut, karena dia bukan 55, ya. Atau lebih dari 55. Jadi, dia adalah 73. Begitu, ya. Berarti kurangin yang diatasnya. Itu. Nah, terus kemudian, kalau 62, 62 berarti, 62 atau lebih berarti yang ini, nih. Kelas ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh. Berarti kurangin aja, ya. 73 dengan, ini di jumlah ini, 2 tambah 6, 8. 73 dikurangin 8. Eh, sorry. Dikurangin 6, maaf. Dikurangin 6. Jadi, dapatnya adalah 67. Atau jumlahin aja. Atau jumlahin aja, ya. 10 tambah 16, tambah 21, tambah 15, tambah 5. Dapatnya 67. Dan seterusnya, ya. Sampai 97 atau lebih. Nah, yang 97 atau lebih, di sini nggak ada yang lebih dari 97. Ya kan, berarti hasilnya 0. Gitu, ya. Seperti itu kira-kira. Ya, untuk mencari frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari atau sama dengan. Nah, ada hal-hal khusus pada tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, dalam menyajikan data dengan distribusi frekuensi, kadang-kadang tidak bisa dihindari, ya. Adanya suatu kelas yang intervalnya kosong, gitu ya. Nah, untuk mengatasi agar interval kelas ini tidak kosong, contohnya seperti ini, ada yang kosong, gitu kan. Nah, maka didapat dilakukan dengan menggabungkan kelas-kelas interval. Nah, pada kasus di atas ini, ya. Kelas interval pertama bisa digabungkan dengan kelas interval kedua, gitu. Jadi, 30 sampai 39 itu kita gabungkan, eh, kita gabungkan dengan 40 dan 49 menjadi 30 sampai 49, gitu. Nah, atau kelas gabungkan ke kelas interval kedua, gitu. 40 sampai 49 dengan 50 sampai 59 menjadi 40 sampai 49. Nah, dengan demikian itu nanti kelas interval baru, ya, terbentuk dengan penggabungan tersebut dengan panjang yang berbeda dengan kelas-kelas interval lainnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Jadi, yang ini panjang intervalnya kan 30 sampai 49. Yang lainnya berarti tetap, itu kan berarti berapa, tuh? Itu berarti intervalnya ada 10, ya. Yang khusus yang ini berarti 20. Yang lainnya tetap 10, begitu. Ya, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kita perhatikan, ya. Contoh, nih, kalau misalnya kita gabungkan ke atas, ya, jatuhnya jadi seperti ini, nih, ya, kan. Ini 30 sampai 49, ya. Intervalnya 20, tapi 50 sampai 59 intervalnya 10, gitu. Kok intervalnya 10, kok ini kan 50 kurang 59, harusnya 9. Coba dihitung aja. 50, 51, 52. Jadi, ngitungnya seperti itu. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Itu ada 10, kan. Atau kalau misalnya mau hitung caranya pengurangan, ya, sesudah kurangin 10, ditambahin 1. Jadi, 59 dikurangin 50, ditambahin 1, jenisnya 10, gitu, kan. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya mau digabungin ke 40 sampai 49, 59, jadi kayak gini. Nggak apa-apa, gitu, kan. Jadi, di sini ada pendapat dari Sujana, ya. Jadi, jika daftar distribusi kelas itu mempunyai kelas-kelas interval yang panjangnya berlainan, ya. Maka, tinggi diagram atau grafiknya harus disuaikan, gitu, ya. Nah, tinggi frekuensi kelas-kelas lainnya itu merupakan kebalikan dari panjang kelas dikalikan dengan frekuensi yang diberikan. Gitu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke grafik atau diagram, gitu, ya. Nah, umumnya kita lebih memahami fenomena itu secara visual daripada kalau kita baca data dan pakai tabel, gitu, kan. Semeng, gitu, kan. Nah, penyajian data dengan grafik itu lebih menarik daripada penyajian data dengan tabel. Nah, hal ini karena penyajian secara grafis itu memungkinkan untuk menggambarkan keseluruhan sifat dari data secara visual. Nah, penyajian data dengan grafik atau diagram yang indah dan menarik, ya, disamping memudahkan dalam memahami fenomena data, itu juga dapat memotivasi pembaca terhadap grafik tersebut. Jadi, jika pada tabel judulnya ditulis, ya, pada bagian atas kolom, gitu, kan, dan judul diagram atau keterangan tentang diagram itu ditulis di bawah, gitu, kan, maka bisa di, apa, bila diperlukan juga dicantumkan, gitu, ya, sumber dari mana itu data itu terpolah, diperoleh, gitu, ya. Jadi, yang pertama, kita bicara tentang histogram atau poligon frekuensi, gitu. Nah, untuk menyajikan data distribusi frekuensi dalam bentuk grafik, ya, itu dibutuhkan sumbu mendatar, gitu, kan, ada sumbu mendatar, ya, yang ini menyatakan bahwa ini adalah class interval, gitu, kan, dan ada sumbu tegak atau yang vertikal ini, ini menyatakan frekuensi, biasanya seperti itu, ya, jarang dibalik, gitu, ya. Nah, sumbu mendatar itu memuat batas-batas class interval, ya, bentuk diagramnya berbentuk batang-batang, ya, yang berimpitan seperti ini, gitu, ini contohnya, ini adalah histogram. Nah, ini histogramnya, sedangkan kalau titik tengahnya batang-batangnya ini atau histogram-histogram ini kita hubungin, gitu, kan, akan terbentuk suatu garis yang disebut dengan poligon, ya, makanya histogram dan poligon itu biasanya sepasang, tuh, gitu, kan. Nah, jika titik-titik tengah, oke, nah, dari poligon ini, ya, oke, nah, dari histogram dan poligon frekuensi ini kita sekarang beralih ke ogif, gitu, ya, bacanya ogive, gitu, ya, bacanya ogive ini harusnya, bukan ogif, gitu, ogive. Jadi, ogive ini, ini adalah grafik yang melukiskan distribusi frekuensi kumulatif, ya, tadi kita udah belajar tentang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan sama dengan dan lebih dari, gitu, kan. Nah, seperti halnya pada grafik histogram, ya, sumbu horizontal itu menunjukkan skor dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi, gitu, ya. Nah, nah, garis ogive ini menghubungkan tinggi atau frekuensi berturut-turut dari batas bawah kelas interval pertama sampai ke frekuensi batas bawah kelas terakhir, seperti disajikan pada tabel ini, nih, tabelnya. Nah, ini adalah grafik ogive yang kurang dari, nih, yang ini, dan ini grafik ogive yang sama atau lebih, atau lebih dari sama dengan, gitu, kan. Disajikan pada grafik berikut, 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 nah, nah, kemudian selanjutnya ada lagi diagram batang. Nah, diagram batang ini adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang, gitu, ya. Nah, batang-batang yang menunjukkan frekuensi itu dibuat terpisah satu sama lain. Nah, batang dapat dibuat tegak lurus, vertikal, atau sejajar dengan sumbu data horizontal. Jadi, ada grafik batang yang dia itu vertikal, ya, batangnya, dan ada juga yang horizontal, ya. Contohnya nanti kita lihat. Nah, setiap batang itu harus memiliki lebar yang sama, jadi harus sama skalanya antara satu batang dengan satu batang yang lain. Nggak boleh yang satu gendut, yang satu kurus, nggak boleh. Dan panjang atau tinggi batang itu berbanding dengan frekuensi dari tiap jenis data. Nah, diusahakan agar ruangan diagram melingkupi batang itu yang terpanjang, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini adalah diagram batang dari data ini, nih, ini data ini. Dan ini adalah diagram batang yang bentuknya horizontal dari data ini, gitu. Nah, untuk membandingkan dua atau lebih klasifikasi, dapat digunakan diagram batang gugus. Perhatikan, ini ada data yang bentuknya ada dua klasifikasi atau lebih, ya. Ini contohnya adalah data banyaknya mahasiswa tahun akademik, ya, di FITK Win Jakarta melalui jalur seleksi dan jenis SLTA, gitu ya. Ada yang dari SMA, ada dari MA, gitu ya. Jelur seleksi-nya ada yang dari PMDK, SPMB, SPMB bersama, gitu ya. Sorry, SPMB nasional dan mandiri. Seperti ini. Nah, ini bagaimana diagram batangnya? Nah, diagram batangnya adalah seperti ini. Jadi, dia bisa bersama-sama, gitu ya. Nah, ini ada SMA, ini ada MA, ini gambar di SMA, ini MA. Dan ini jumlahnya, gitu. Gitu ya. Terus, kemudian yang selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini, ini berguna untuk menggambarkan data kontinu atau bersambungan. Misalnya, jumlah kelahiran hidup setiap hari, gitu. Denyut jantung, gitu kan, dalam setiap menit. Itu bentuknya kontinu, ya. Suhu badan setiap jam, ya. Pertumbuhan virus dalam setiap menitnya. Untuk lebih jelasnya, nih, diagram garisnya adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Contohnya adalah data prestasi akademik menurut rata-rata jumlah jam belajar setiap hari. Nih, seperti ini. Gitu ya. Dan ini adalah prestasi akademik gambarnya, seperti itu. Kemudian, diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah bentuk penyajian data, ya. Dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring atau sektor. Nah, karena penyajiannya dalam bentuk lingkaran, ya, sektor-sektor data terlebih dahulu itu dibagi dalam derajat, ya, merupakan pembagian dari 360 derajat, gitu. Sebagai contoh, ya, perhatikan data berikut, ya. Ini data, contoh yang tadi, gitu kan. PMDK, SPMB bersama, SPMB nasional, mandiri, ya, jumlah, gitu kan. Total 99, ya, dari PMDK itu 16, SPMB bersama 8, SPMB nasional itu 11, mandiri 64. Nah, kita cari persentasenya. Bisa kan cari persentasenya? Caranya adalah 16 dibagi jumlah data dikali 100%, kan, gitu. Dapatnya 16,16%. Kemudian, 8 per 99 kali 100% dapatnya 8,08. 11 per 99 kali 100% dapat 11,11. 64 per 99 kali 100% dapatnya adalah 64,65. Tentu saja ini 100%, ya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran pada tabel di atas, gitu kan, jumlah frekuensi mahasiswa per jalur seleksi itu sama dengan luas dari sebuah lingkaran, gitu ya. Nah, untuk memperoleh porsi masing-masing daerah, harus membagi luas daerah lingkaran tersebut melalui titik pusatnya. Menjadi, ya, di sini kan ada 4, ya, 4 bagian yang luasnya masing-masing sebanding dengan banyaknya mahasiswa sesuai dengan jalur yang diseleksi. Misalnya tadi, ya, PMDK, SPMB bersama, SPMB nasional dan mandiri. Mengingat luas daerah juring lingkaran itu sebanding dengan besar dari sudut pusat. Nah, ingat kita belajar lingkaran dulu waktu SMA, gitu ya. Jadi, dari situ, ya, hitungannya seperti ini, nih, ya. Jadi, tadi kan kita tahu bahwasannya PMDK tadi kan 16,16%, gitu kan. Kita kalikan 360, dapetnya adalah 58 derajat 16 menit, 18 menit, maaf. Begitu ya, jadi sekitar 58 derajat, gitu ya. Nah, ini dia, ini dia yang PMDK, gitu. Ini yang PMDK, 58, 18 derajat. Kemudian, SPMB bersama, gitu ya. Jadi, 8,08% dikali 360 derajat, dapetnya 29 derajat, koma 9 menit. Kemudian, SPMB nasional, itu berarti 11,11% x 360 adalah 40 derajat. Kemudian, yang mandiri berarti 64,65% x 360 adalah 232 derajat 73 menit. Dapetnya ini, gitu ya. Nah, diagram lingkaran dapat juga dibuat dalam bentuk dimensi 3, gitu. Atau disebut dengan pie diagram, ya. Atau juga ada yang disebut diagram pastel, ya, gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke diagram dahan dan diagram daun. Nah, ada juga, nih, penyajiannya dengan meniru pohon, dahan, dan daun, gitu. Nah, jadi, kita perlu dicari data untuk dijadikan dahan, gitu. Misalnya, angka puluhan, gitu kan, sehingga digit satuannya menjadi daun. Nah, ini contohnya, nih, hasil ujian statistika mahasiswa sebagai berikut. Nih, 50, 52, 54, 65, 35, 50, dan selanjutnya, ya. Sampai 64, 68, dan 60. Nah, dari sini, kita ambil dahannya itu puluhan. Jadi, kita mulai dari yang terkecil kan 35, ya. Jadi, kita bisa lihat, tulis nih, di dahannya 3-nya, 30-nya. 30-nya, kan, 303, dahan itu sebagai puluhan, dan daun itu sebagai satuan, berarti kita masukin 35. Nah, jadi, kita bikin dahan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu kan. Habis itu, kita masukin satu-satu. 50, berarti 50, 5, dan 0 masuknya di sini. 52, berarti 5, dan 2 masuknya di sini. Ya, seperti itu. 52, berarti 5, dan 0 masuknya di sini. 52, berarti 5, dan 0 masuknya di sini. di sini. Terima kasih.